Putri S. Jilid 6. Bukan hanya lima gdis di sana yang terkejut. Tung Hai Sian Li yang telah merobohkan dan siap memperoleh kemenangan tiba-tiba juga kaget sekali oleh tali hitam di tangan kakek berhidung bengkung itu. Gerak dan kecepatan tali itu luar biasa sekali, tak mungkin H. W. Sin mengelak. Tapi membentak dan berseru keras tiba-tiba wanita ini berkelebat ke depan melepas perang keanjipnya, menangkis serangan maut itu. Diran, jangan bunuh dia. Tali hitam bertemu tujuh sinar perang keanjip. Kakek rentah terkejut karena talinya. Jauh itu. Namun karena serangan sudah dekat dan ujung talinya tetap saja mengenai kulit leher H. W. Sin, menusuk dan melukai bagai pedang maka tokoh istana itu mengeluh dan darah pun munkrat bagai tekaman pedang tulen, selamat tapi terluka dan Tung Hai Sian Li telah berdiri di sini. Wanita itu pucat tapi lega melihat ini dan H. W. Sin pun terhuyung meloncat bangun. Dia telah diselamatkan lawannya namun kepedihan besar membayang di wajah malaikat itu, H. W. Sin terbelalak dan memandang kakek rentah dengan sinar mati menusuk. Dia lebih terpukul oleh kehadiran kakek ini daripada lukanya di leher. Dan ketika dia gemetar dan menuding kakek itu, bertanya kepada Dewi Laut Timur maka Tung Hai Sian Li menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab. Dia sahabatku, Diran Sing, orang yang selama 30 tahun ini menemani dan menghiburku. Dia tahu sakit hatiku kepadamu, H. W. Sin, tapi bukan maksudku untuk berlaku curang. Aku, kau, lukamu harus diobati. Tali itu mengandung racun. Wanita ini bergerak dan tahu-tahu sudah memegang leher lawannya, merobek bajunya sendiri dan tanpa ragu-ragu membalut dan menorehkan obat penawar ke luka itu. H. W. Sin tertegur dan kaget, Tung Hai Sian Li tiba-tiba bersikap begitu mesra kepadanya. Mette wanita itu berlinang. Tapi ketika dia memandang kakek renta itu dan teringat betapa selama ini orang yang dicintanya bergaul dengan kakek itu, kakek yang hampir saja merenggut nyawanya mendadak H. W. Sin meronta dan mundur melepaskan diri, obat dilukanya dicabut dan dibuang. H. W. Sin, kau, kau 30 tahun ini berdua dengan kakek Jahanam itu kau, kalian, ah, sudah selalu bersama-sama. H. W. Sin tiba-tiba tertawa bergelak. Alangkah bodohnya aku, Eng Siu, alangkah telolnya. Ah, sia-sia aku mencintaimu dan sekarang Jahanam tua bangka itu melukaiku. Keparat. Aku boleh mati di tanganmu, Eng Siu, tapi bukan oleh orang lain, apalagi yang curang membokongku. Aku tak terima dan membentak melengking dasyat. Tiba-tiba H. W. Sin meloncat dan menubruk kakek ini. Kekecewaan dan marahnya tiba-tiba meledak, darahnya mendidih. Dan karena dua ekor ular di tangannya sudah dibuang dan dicabut Tung Hai Sian Li, dia tadi tak sempat berbuat apa-apa karena tertegun dan menjublak memandang kakek tua itu. Maka sekarang menerjang dan menghantam kakek itu dengan pukulan apinya. Dia seolah orang kesetanan. Namun kakek ini terkekeh. Diransing, kakek India itu, sejenak tertegun dan melotot melihat adegan tadi, betapa Tung Hai Sian Li mengobati dan membalut luka H. W. Sin dengan mesra. Tapi begitu dia diserang dan pukulan dasyat menyambarnya mendadak kakek ini merendahkan tubuh dan tali hitam yang masih dipegangnya itu meledak menangkis pukulan H. W. Sin. Tas dan H. W. Sin terpelanting. Tokoh istana ini mengeluh karena tiba-tiba dia merasa tali hitam di tangan lawannya itu menyambutnya amat hebat, membuat dia terbanting. Namun laki, laki gagah ini melompat bangun lagi menyerang dan segera kakek itu maju mundur berkelit dan menangkis. Dan ketika pertandingan berjalan seru karena H. W. Sin mengejar dan bagai orang kesetanan, tak peduli kepada rasa panas dan pedih di leher yang disertai rasa kejang-kejang maka tampak bahwa pengawal kaisar ini memaksa diri. Dia tak pernah mampu mendaratkan serangannya sementara tali hitam di tangan kakek itu meledak-ledak menyambar tubuhnya. Setiap kali kena tentu membuat luka matang biru, bahkan membuat kulit dan daging kehitaman karena racun di tali hitam itu bekerja dengan amat kejamnya. Dan ketika H. W. Sin melotot sementara Tung Hai Sian Li terbelalak ngeri, diransing mulai mencambu kilawannya sambil terkekeh-kekeh. Akhirnya Tung Hai Sian Li tak kuat dan berseru maju, kembali berkelbat. Diransing, hentikan seranganmu. Atau nanti aku membunuhmu. Eh, haha. Kau mencinta juga laki-laki ini, Tung Hai Sian Li? Mana janjimu kepadaku? Ah, aku hanya merembelah diri. Dialah yang menyerang dan menubrukku bagai harimau kelaparan. Lihat ia menyerangku lagi des. Cambuk menghajar muka H. W. Sin, menimbulkan gurat memanjang dan kakek itu mengelak dari terkaman lawan yang bagai gila. H. W. Sin mengeram dan jatuh bangun menyerang kakek itu padahal dia tak pernah mampu. Racun di leher membuat uratnya tegang dan justru ini mencelakakan laki-laki gagah itu sendiri. Kian dia mengamukian cepat racun bekerja di dalam tubuhnya. Dan ketika semua itu masih ditambah oleh guratan-guratan cambuk di seluruh tubuhnya, racun di tali hitam masuk dan merembes mengganggu tubuh H. W. Sin maka tampaklah laki-laki ini sekarang kejang-kejang dan menyerang dengan cara lucu tapi menyedihkan. Cambukan di mu kartia membuat luka dalam dan kalau laki-laki ini hidup berarti seumur hidup dia bakal cacat. Tung Hai Sian Li terbelalak. Dan ketika kakek itu masih mengelak sana sini dan H. W. Sin menyerangnya dengan tubuh kejang-kejang akhirnya dia membenta agar kakek itu mundur. Mundur. Haha, dia akan mengejarku. Lebih baikkah suruh dia berhenti atau aku terus membela diri. Tung Hai Sian Li pucat. Akhirnya dia bergerak dan menghadapi H. W. Sin, berseru agar laki-laki itu mundur. Tapi ketika H. W. Sin tertawa bergelak dan beringas memandang lawan ternyata laki-laki ini menolak, tubuh dan muka sudah mandi darah. Kepalang tanggung. Biar aku roboh, eng siu, mampus sebagai laki-laki gagah. Haha, kau majulah sekalian dan robohkan aku. Mati di tanganmu agaknya lebih baik. Wanita ini gelisah. Sekarang ia tak dapat menyembunyikan kekhawatirannya lagi melihat H. W. Sin luka-luka. Dendam dan kebenciannya sudah berubah menjadi kasih dan cinta mendalam melihat keadaan laki-laki itu. Betapapun, ia sesungguhnya mencinta laki-laki ini. Maka ketika H. W. Sin menubruk tapi tali hitam melecut mukanya, roboh dan bangun lagi tiba-tiba ia berkelebat dan menyambar tubuh laki-laki itu. H. W. Sin, kau keras kepala. Sungguh tak pernah mengalah dan mementak menghalau tali hitam. Tiba-tiba Tung Hai Sian Li sudah menotok laki-laki itu, meloncat dan terbang meninggalkan lembah hijau dan terdengarlah teriakan kaget diransing. Kakek India itu terpental dan rejungkir balik menyelamatkan diri. Tadi tali hitamnya membalik dipukul tangkisan Tung Hai Sian Li. Dan ketika dia terbelalak dan merah melotot, mau mengejar mendadak lima murid wanita itu menghadang dan terdengarlah seruan Tung Hai Sian Li agar kakek itu tak datang mengganggu. Peklian, cegat si tua bangka itu kalau mau mengejar aku. Aku hendak menyelamatkan H. W. Sin. Kakek ini mendelik. Dia agusar tapi tiba-tiba tertawa panjang, tali hitam meledak namun gadis baju putih dan teman-temannya menangkis. Dan ketika tali hitam terpental dan dia jelas akan dihalang-halangi, wanita itu tak mau diganggu maka kakek ini memaki dan membanting kakinya. Baiklah, kau sudah berubah melihat kekasihmu, Tung Hai Sian Li. Namun tak mungkin dia selamat dan kelakau tentu kembali padaku, haha dan memutar tubuh berkelebat pergi kakek ini pun tak jadi menyusul Tung Hai Sian Li karena wanita itu dilindungi murid-muridnya. Bergebrak dengan Tung Hai Sian Li adalah berbahaya. Hubungan 30 tahun tak perlu dirusak dengan persoalan itu. Maka lenyap dan meninggalkan lembah hijau kakek ini pun tak mau menyerang lima gadis itu. Pek Lian dan empat temannya lega, tapi begitu saling pandang dan sama-sama mengangguk maka mereka pun memutar tubuh dan menyusul sebo mereka itu. Ternyata Tung Hai Sian Li gagal. HW Esin yang terluka parah oleh racun dan pukulan kakek India tak dapat ditolong lagi. Dia pingsan dan roboh di bawah wanita itu. Tapi ketika Tung Hai Sian Li berhasil menyadarkannya dan laki-laki gagah itu membuka mata maka HW Esin berkata agar didudukan sejenak. Kau percuma menolong aku lagi. Sakit hatimu bakal impas, eng siu, tapi sungguh tak sungguh aku tak pernah mengira kau membawa bala bantuan. Ah, kau tikam dadaku dan biar aku mampus. Luka-luka ku tak mungkin sembuh, atau dudukan aku sejenak dan biarku panggil suhengku. Tidak aku, ah Tung Hai Sian Li tiba-tiba terseduh. Aku sama sekali tak memanggil bantuan, HW Esin. Kakek keparat itu datang atas kehendaknya sendiri. Aku tak mengundang. Tapi dia datang, dan kau telah bergaul dengannya selama 30 tahun? Ah lelaki! Ini batuk-batuk, muntah. Sungguh, tak nyana bahwa wanita yang ku cinta berlaku hina, eng siu, mendapat suami yang curang dan culas wataknya. Dia bukan suamiku wanita ini tiba-tiba membentak, wajah menyala-nyala. Siapa bilang dia suamiku, HW Esin? Tua bangka itu bukan suamiku. Tapi dia galang gulung denganmu selama 30 tahun? Betul, tapi hanya sebatas sahabat, tidak lebih. Dirang memang hendak membantuku untuk membalaskan sakit hati kepadamu, tapi aku tak pernah mendekatinya dan tak pernah mau didekati kalau dia coba-coba membujuku. Eh, kau jangan melepas cemburu buta, HW Esin. Dirang memang mencintaiku tapi aku tidak mencintainya. Aku, aku, dua metu beradu tajam, Tung Hai Sian Li tersentak dan berhenti bicara ketika HW Esin memandangnya dengan senyum mengejek. Senyum itu menyatakan tidak percaya. Dan ketika ia marah namun HW Esin bertanya kepada siapakah sebenarnya ia mencinta maka wanita ini tertegun dan tak mampu menjawab, Muka merah padam. Baik, kalau begitu katakan kepadaku kepada siapakah kau mencinta? Coba, apakah bukan kepada kakek buruk itu? Aku, aku. Katakan terus terang, Eng Siu, jangan gagap. Sebentar lagi aku mampus dan kau tak perlu malu. Hektometer, kau laki-laki bodoh, pria tak berotak. Tak perlu ku jawab seharusnya kau tahu, HW Esin. Untuk apa aku membawamu ke sini kalau aku mencinta tua bangka itu? Kau mencintaiku wanita ini terseduh. Jawab, apakah kau mencintaiku, Eng Siu? Kalau benar kenapa dulu kau menolak cintaku? Kau, kau laki-laki bodoh. Kau laki-laki keras kepala. Kau sombong dan tak mau mengerti perasaan wanita, HW Esin. Aku tak mau menerima cintamu karena kesombongan dan watakmu yang tak pernah mengalah itu. Dan kau, kau membuatku cacat pula. Wanita manakah yang takkan benci dan sakit hati terhadap laki-laki sepertimu? Tung Hai Sian Li sekarang mengangkat wajah Nefa, merah menyala-nyala dan lawan terkejut. HW Esin dicap sombong dan tak mau mengalah, tak mau mengerti perasaan wanita. Dan ketika laki-laki itu tertegun tapi tertawa. Aneh, duduk dan bersandar guha maka HW Esin bertanya kesombongan dan sikap bagaimana yang dikata tak mau mengerti perasaan wanita itu. Jelas, kau laki-laki dan aku wanita. Kalau dulu dalam pertandingan sehari semalam itu kau mau mengalah dan memberi muka kepada ku tak mungkin ada kejadian seperti ini. Tapi kau sombong, kau laki-laki congkak. Kau tak mau mengalah kepada wanita seperti aku, HW Esin, dan kau ngotot untuk memperlihatkan kelebihanmu. Dan inilah yang ku sebut buta. Tanpa kau tonjolkan kalau kau memang hebat maka wanita akan tahu diri, HW Esin, kagum. Aku tak mungkin akan menghina dan merendahkanmu kalau kau memang lebih tinggi dari aku. Tapi kau tidak. Kau justru ngotot dan ingin memperlihatkan keperkasaanmu kepadaku. Kau tak mau mengalah dan menghentikan pertandingan dan membiarkan aku mengagumimu dengan caraku sendiri. Dan kau malah melukaiku, membuatku cacat. Siapa tak benci dan marah kalau begini? Jawab, apakah? Bukan karena kesombongan dan keangkuhanmu maka kau tak mau mengalah padaku, HW Esin. Apakah bukan karena ini maka hubungan di antara kita rusak. Pengawal bayangan ini terbelalak. Wanita yang dicintainya itu bicara begitu berapi-api dan penuh semangat. Tung Hai Sian Li yang gagah dan tinggi kepandainya ini sekarang mengeluarkan semua bibit kebenciannya. Benci tapi sesungguhnya cinta. Dan ketika dia tertegun dan mengingat-ingat kejadian itu, Benar bahwa dia tak mau mengalah dan ingin memperlihatkan keperkasaannya di depan wanita ini. Maka dipejamkanlah matanya dan air mata pun tiba-tiba deras mengucur. HW Esin sadar bahwa sesungguhnya wanita juga ingin dihargai. Jangan terlalu ditekan atau ditindas, biarpun laki-laki lebih gagah dan perwira. Maafkan aku, laki-laki ini akhirnya mengeluh. Kau benar dan tidak salah, Eng Siu. Memang waktu itu aku tak mau mengalah dan ingin merobohkanmu. Kita sama-sama keras kepala. Dan aku sebagai laki-laki yang seharusnya mengalah kepada wanita malah tak mau melakukan itu dan menunjukkan kecongkokanku pula. Ah, maafkan aku, Eng Siu maafkan aku. Tapi-tapi, sesungguhnya kau menyambut cintaku, bukan? Bahwa sebenarnya aku tak bertepuk sebelah tangan? Kalau dulu kau memberi muka dan tidak membuatku begini tentu saat itu juga aku menyambut, HW Esin. Tapi kau menyakiti hatiku. Kau membuatku cacat. Maafkan aku, aku mengaku salah. Sekarang, ah, apakah kau masih mencintaiku, Eng Siu? Kau tidak membenciku lagi, bukan? Aku tak perlu benci lagi. Tapi-tapi, kau, aku akan mampus. Oh, terima kasih, Eng Siu. Kalau begitu balaskan sakit hatiku kepada tua bangka itu dan bunuh diran. Tung Hai Sian Li tertegun. Mendengar ini mendadak ia menangis lagi, kelihatan bingung. Dan ketika HW Esin mengejang dan batuk-batuk, laki-laki itu penasaran. Maka HW Esin bertanya kenapakah permintaannya berat dipenuhi. Kau tampaknya bimbang, padahal kakek itu mencurangi aku. Ada apakah, Eng Siu? Apakah kau dan dia? Tidak, tidak. Wanita ini berseru, menggeleng. Sekarang panggil dulu Suhengmu, HW Esin. Bukankah kau ingin memanggilnya? HW Esin terkejut. Tiba-tiba dia sadar bahwa maksudnya tadi belum dilaksanakan. Dia sudah duduk bersandar guhan namun belum juga memanggil Suhengnya. Dan karena dadanya sesak dan kembali dia muntah darah, keadaan rupanya tak mengijankan lagi. Maka dia memejamkan matu dan seluruh pikiran tiba-tiba dipusatkan pada puncak Himalaya. Ilmu Beng Sud, batin, dikerahkan dan begitu dia duduk tegak maka berubahlah HW Esin bagai patung batu. Tangis dan isak Tung Hai Sianli tak didengarkan lagi. Dan ketika Dewi Laut Timur itu mengangkat wajahnya dan HW Esin berubah kaku, dari kepala muncul luap putih yang perlahan-lahan naik ke atas maka lima menit kemudian terdengar ledakan dan seorang pertapa jubah putih muncul di dalam guha, melayang-layang. Sute, ada apa? Kenapa kau memanggilku? Oha Tung Hai Sianli yang menjadi kaget, berseru tertahan. HW Esin yang memanggil tapi ia yang terkejut. Namun ketika ia melompat mundur dan cepat bersiap, pertapa itu menoleh kepadanya maka tawa dan helaan nafas getir ditujukan kepadanya. Koleksi kolektor Ebo Ok Tung Hai Sianli, Pinto adalah roh Ginko Achenjin, bersemayam di puncak Himalaya tapi kini dipanggil Sute Pinto HW Esin. Jangan takut dan maaf kedatangan Pinto tak seperti biasa. Wanita ini terbelalaklah seakan tak berkedip memandang pertapa itu, bertemu dengan sepasang mata lembut namun amat tajam dan berpengaruh, coba menentang tapi tak kuat. Dan ketika ia menunduk dan HW Esin membuka mata, laki-laki itu gembira maka HW Esin mengeluh. Suheng dan begitu menggerakkan tubuhnya maka dia pun roboh. Siancai, kau luka parah. Hektometer, apa yang terjadi, Sute? Bagaimana bisa begini? Ginko Achenjin, pertapa sakti itu tahu-tahu menyambar pundak Sutenya. Ia meraba dan mengusap sana-sini namun helaan nafas berulang-ulang yang terdengar. Dan ketika dia menolong Sutenya dan HW Esin duduk bersandar maka laki-laki itu menggigil, gemetaran. Suheng, aku tahu bahwa luka-lukaku parah. Aku tahu tak mungkin dapat hidup lebih lama lagi. Tapi bukan untuk ini aku mau minta tolong, Melainkan, Melainkan, kau seharusnya tak boleh banyak bicara. Seng Suheng menepuk dan melancarkan kembali tenggorokannya yang tersendat. Apa yang mau kau minta sudah ku ketahui, Sute, tentu tentang pembalasan dendamu. Siancai, sayang sekali Pinto tak dapat. Ah, Suheng, Suheng. Benar, Pinto telah melepaskan diri dari dendam dan kebencian, Sute. Pinto telah melepaskan diri dari segala ikatan duniawi. Justru kalau kau mau maka ikutlah Pinto dan kita sama-sama bersemayam di puncak. Oh, kalau begitu. Kalau begitu aku yang akan membalaskan dendamu. Tung Hai Sian Li tiba-tiba berseru, berkelebat dan sudah menghadang di tengah-tengah dua orang ini. Tapi dirandan aku setingkat, HW Esin. Dia mati aku pun pasti mati. Baik, kita bertiga akan sama-sama mati. Kau. Benar, aku dan diransing telah sama-sama menukar ilmu, HW Esin. Aku belajar ilmu sihirnya sedang dia mendapat Pai Hajo milikku itu. Dan Pek Hang Kuanjit, Hektometer, itulah ilmu ciptaan kami berdua untuk menghadapi ilmu HW Esin terkejut. Jadi kalau begitu kalian sudah sama-sama tahu kelebihan dan kelemahan masing-masing? Tak salah, dan itulah sebabnya aku tadi ragu-ragu memenuhi permintaanmu, HW Esin. Sebab kalau aku membunuhnya maka dia pun juga akan mampu membunuhku alias kita berdua bakal sampil. Tapi tak apa, aku akan menghajar tua bangka itu demi sakit hatimu. Aku siap menyusulmu dan kita sama-sama hidup di alam bakal. Eng Siu. Wanita itu terseduh. Tung Hai Sian Li menubruk dan memeluk rat-rat kekasihnya ini. HW Esin juga memeluk dan balas mendekap wanita itu. Sejenak mereka bertanggisan, keharuan dan kebahagiaan bercampur menjadi satu. Tapi ketika HW Esin mendorong dan teringat sesuatu mendadak dia berkata kepada kekasihnya itu. Eng Siu, tak boleh terjadi seperti itu. Betapapun kau harus menang dan tak boleh sampil. Apa artinya dia terbunuh tapi kau pun mati? Tidak, tidak, Eng Siu. Aku tak membiarkan ini dan ada jalan membunuh kakek itu. Di kamarku, ah, di kamarku, HW Esin terbatuk-batuk. Ada sebuah kitab simpananku, Eng Siu. Ambil itu dan pelajari isinya. Kau dapat menggabung ilmu-ilmu yang ku punyai dengan ilmu-ilmu yang kau punyai. Nah, cari di sudut kamar dan temukan lantai marmer berkembang merah. Cungkil marmer itu dan kitabku ada di sana, uhaha. HW Esin terbatuk dan berhenti bicara. Dia telah berusaha sekuatnya memberitahu dan Tung Hai Sian Li tertegun. Kalau dia mempelajari ilmu-ilmu HW Esin tentu saja dia akan dapat mengalahkan kakek itu. Diransing tak memiliki ilmu-ilmu HW Esin, inilah kelebihannya. Dan ketika ia mengangguk tapi HW Esin gemetaran hebat, tenaganya habis dipakai bercakap-cakap tadi. Maka Ginggoat Shinjin Seng Suheng menjadi murah mukanya. Sute, balas-membalas tak akan ada habisnya. Putuskan rantai ini atau kelak dendam ini bakal turun-menurun. Tidak, Seng Sute menggeleng dan marah berapi-api. Tua bangka itu mencurangi aku, Suheng. Kalau kau tak mau membalaskan sakit hatiku biarlah Tung Hai Sian Liang. Memenuhi permintaanku. Maaf aku menolak nasihatmu. Terserah, Seng Pertapa menarik nafas dalam. Tapi kelak kau akan menyesal, Sute. Api dendam bakal menjalar titik sampai tujuh turunan. Sian Chai, sekarang bagaimanakah dengan Pencro? Apakah kau tak memerlukannya lagi? Aku mengharap Suheng membimbingku dalam soal kerohanian. Aku ingin rohku tinggal di puncak Himalaya. Haha, belajar rohani tapi batinmu penuh benci dan dendam, Sute, mana dapat? Tak mungkin itu kalau nafsu dan amarahmu menggelapkan pikiran jernih. Kau telah menyuruh kekasihmu mempelajari ilmu-ilmumu, dan ini berarti bunuh-membunuh bakal berakibat panjang. Ah, kau tak akan berhasil, Sute. Mencari kedamaian rohani tapi sekaligus meninggalkan dosa dan balas dendam di bumi. Sian Chai, tak akan berhasil. Hektometer, turut nasihat Pinto atau sekarang juga Pinto pergi. Ah, Suheng benar-benar tak mau membantuku HW Esin Pucat. Membantu bagaimana? Membantu membalas dendam jelas tak mungkin, Sute. Pinto sekarang pertapa. Kalau kau ingin mendapatkan ketenangan batin maka ikutlah Pinto tapi buang maksudmu membalas dendam. Pinto dapat menghancurkan kitab simpananmu dan sekarang juga kita sama-sama tinggal di puncak. HW Esin menggigil. Kalau saja tak ada tua bangka di Ransing itu tentu dia akan mengikuti nasihat Suhengnya ini. Suhengnya sudah meninggal tapi dengan ilmu bengsud dia dapat mengontak Suhengnya itu. Kadang-kadang, dengan kesaktian dan rohnya yang tinggi Suhengnya itu dapat melakukan sesuatu di dunia, menyembuhkan orang luka umpamanya, atau menolong seorang sekarat untuk hidup lagi. Maka mendengar kata-kata Suhengnya tadi dan dia bingung, harus memilih satu di antara dua maka bayangan kakek diran ternyata lebih kuat dibanding yang lain-lain. Bayangan kakek itu menimbulkan kebencian hebat dan ini yang menang. Kalau Suheng Fah tak mau mengajaknya di puncak Himalai ah, biarlah dia mampus. Dengan roh gentayangan. Yang penting, kakek itu harus mampus dan dia dibalaskan sakit hatinya. Rasa keakuan lebih kuat daripada yang lain. Maka menggeleng dan mengeraskan wajah, pria gagah perkasa ini menolak. Dia berkata dendamnya tak dapat dihapus. Darah lawan harus direguk. Dan begitu Hwe Esin memutuskan begini maka Ginggo Atcinjin, pertapa sakti itu menghilang. Caranya pergi seperti caranya datang. Baik, maaf, Sute. Kalau begitu Pintro. Pergi. Tung Hai Sian Li terkejut. Pertapa itu. Melewati tubuhnya dan tau-tau keluar dari guha. Tadi tubuhnya ditembus dan terasa dingin. Pertapa itu lewat begitu saja memasuki tubuhnya, keluar dan sudah menghilang dengan amat cepatnya. Dan ketika ia berseru tertahan dan menengok ke belakang, roh dari pertapa sakti itu sudah lenyap seperti iblis. Maka terdengar suara benda jatuh dan Hwe Esin roboh pula di dinding guha itu. Nyawanya melayang. Hwe Esin wanita ini menjerit dan histeris. Hwe Esin, pengawal sakti itu, telah tewas meninggalkan dirinya lah kaget dan menubruk. Namun laki-laki itu telah menjadi mayat. Tubuh Hwe Esin kaku dan membujur kekasihnya ini telah pergi. Dan ketika Tung Hai Sian Li menjerit dan mengguncang-guncang mayat itu maka lima muridnya berkelebat dan memasuki guha. Pek Lian dan empat saudaranya tertegun. Mereka melihat betapa subuh mereka itu mengguguk dan terpukul jiwanya, menangis dan sesengguhkan meratapi mayat itu. Tapi ketika ia sadar dan roh Hwe Esin muncul di situ, samar-samar di dalam guha maka Tung Hai Sian Li histeris dan menubruk roh ini karena Hwe Esin mengingatkannya akan kakek kendia itu. Eng siu, balaskan sakit hatiku. Pergi dan ambillah kitab pusak aku. Aku pergi. Lima gadis di dalam, guha meremang. Mereka melihat itu dan masing-masing bergenggaman tangan. Hwe Esin telah tewas namun rohnya memperlihatkan diri, ditubruk tapi menghilang. Dan ketika subuh mereka melengking dan menjadi kian histeris, menubruk dan menyambar mayat Hwe Esin maka Tung Hai Sian Li berkelebat dan seperti kesetanan. Diransing, kau tua bangka keparat. Awas, kubunuh kau, kubunuh kau. Gadis baju putih dan teman-temannya bergidik. Mereka lari dan keluar pula dan melihat subuh mereka itu telah terbang ke utara. Mayat Hwe Esin dipanggul dan mereka tentu saja mengikuti. Namun karena subuh mereka dalam keadaan berduka dan sedikit kesalahan bisa membahayakan mereka maka berkelebat membayang-bayangi subuh mereka itu. Gadis baju putih ini berkata agar tak usah dekat-dekat. Ia minta agar mengikuti saja dari jauh. Maka ketika subuh mereka bergerak dan memasuki kota raja, lenyap dan muncul lagi membawa kitab maka lima muridnya memandang saja dari jauh. Gerak-gerik Tung Hai Sian Li tak ada yang berani mencampuri. Gadis baju putih dan kawan-kawannya selalu mengawasi dari jauh. Maka ketika tak lama kemudian wanita itu sudah mempelajari dan mewarisi Hwe Echi, juga Jip Chapji. Poh kun yang amat luar biasa itu maka setengah tahun kemudian wanita ini mencari di Ransing. Dan begitu bertemu tentu saja terjadi pertandingan hebat. Di Ransing, kakek India itu kaget setengah mati ketika lawannya bagai harimau tumbuh sayap. Enam bulan kakek ini menunggu di tempatnya sendiri dan yakin bahwa Tung Hai Sian Li akan mencari dirinya. Dulu sudah ada semacam perjanjian bahwa kalau Hwe Echin berhasil dikalahkan maka wanita itu bersedia menjadi istrinya. Kakek ini memang cinta berat terhadap wanita itu. Tapi karena robohnya Hwe Echin justeru oleh kelicikannya, inilah yang tak dikehendaki Tung Hai Sian Li. Maka bibit cinta yang semula ada menjadi kambuh lagi dan wanita itu marah melihat Hwe Echin terbunuh. Di Ransing harus bertanggung jawab dan karena itu ia melabrak. Maka ketika hari itu ia datang dan kakek itu langsung diterjang, si tua kaget setengah mati melihat jari-jari api yang menyambar dan iangkah langkah sakti dari jipcap jipoh kun. Maka kakek berhidung bengkung ini pucat pasida jatuh bangun, terlempar dan terhempas. Mereka berada di laut selatan, di balik bayang-bayang ombak membukit yang bergemuruh. Hei-i, ah, e-i-it. Aduh, apa ini, Sian Li? Bagaimana kau tiba-tiba seperti kesetanan menyerang aku? Hei-i, tahan. Airh, bukankah ini Hwe Echiches baju kakek itu terbakar, bolong. Dan langsung tembus ke kulit dan si tua terpekik melempar tubuh bergulingan. Dia berteriak tapi lawan mengejar. 72 langkah sakti, jipcap jipoh kun, dikeluarkan dan tunghai Sian Li tahu-tahu kembali sudah berada dekat dengan lawan. Dan ketika kembali jari api menyambar dan kakek itu menjerit maka diransing terlempar dan masuk ke laut, diserbu oleh gelombang setinggi bukit. Sian Li, apa ini? Hei-i, h-f si kakek tertelan ombak, digulung dan diseret ke tengah dan kata-katanya terhenti di tengah jalan. Dia kaget dan pucat sekali oleh serangan-serangan wanita ini dan lebih kaget lagi karena semua serangan itu adalah Hwe Echiches dan jipcap jipoh kun. Langkah sakti ini benar-benar mengejutkannya karena dengan ilmu itu tunghai Sian Li dapat bergerak secepat setan dan tahu-tahu selalu ada di dekatnya. Ini adalah milik Hwe Echiches dan tentu saja dia pucat. Tapi ketika ombak menggulung dan membawanya ke tengah, dia gelagapan dan menyelamatkan diri maka ketika dia muncul ternyata wanita itu sudah menantinya di atas gulungan ombak. Diransing, kau harus mampus. Kakek ini terkesiap. Sebagai sama-sama orang sakti sebenarnya dia dapat melakukan perlawanan. Tadi dia lebih banyak berkelit dan melindungi diri karena menyangka tunghai Sian Li sedang main-main. Tapi begitu wanita ini menunjukkan kesungguhannya dan nyawaan fatran cam, dia benar-benar hendak dibunuh maka marahlah kakek ini dan secepat kilat dia menetpuk tangannya mengeluarkan sihir. Kau wanita busuk tak tahu budi. Mampuslah tunghai Sian Li. Diransing masih dapat melakukan perlawanan, darilmu sihir meledak, pecah membentuk bayangan hitam dan munculah. Kepala siluman menyambar wanita itu. Namun karena tunghai Sian Li juga dapat mengenyahkan sihir dan wanita itu tahu dan mampu melawan sihir maka dia pun mengebut dan sihir si kakek lenyap. Ledakan keras terdengar di atas laut yang bergemuruh dan kakek itu mencelat. Dan ketika diransing mencoba melakukan perlawanan lagi namun lawan amat hebat, tunghai Sian Li mengeluarkan pula ilmunya digabung dengan ilmu-ilmu HWSN maka si kakek jatuh bangun dan kelebihan ini benar-benar tak dapat ditandinginya. Dia mengeluarkan pukulan dan mentakan namun semua dapat dipukul balik. Ganti berganti wanita itu menyerang dengan ilmu-ilmu HWSN. Dan karena 72 langkah sakti itu susah dilawan dan kemanapun diransing menghindar di situ pula tunghai Sian Li sudah datang mendekat maka satu pukulan akhirnya mengenai tengkuk kakek ini. Si tua terhempas dan lenyap di gulung ombak, muncul dan dipukul lagi bertubi-tubi. Dan karena tunghai Sian Li benar-benar bagai harimau. Betina haus darah, si kakek diburu dan mendapat pukulan-pukulan berat akhirnya diransing muntah darah dihantam dadanya. Kakek itu coba bertahan namun lawan memang terlampau hebat. Setelah mempelajari ilmu-ilmu HWSN maka kesaktian tunghai Sian Li bertambah. Wanita itu bagai harimau tumbuh sayap, sudah garang semakin garang. Maka ketika satu pukulannya kembali mengenai kakek itu maka robohlah diransing oleh tusukan HWC yang mengenai matanya. Si kakek terjungkah dan berteriak. Tusukan jari maut itu tak mungkin dihilangkannya lagi. Dan ketika dia terjengkang dan roboh dengan matel, tembus, otaknya berlubang maka kakek itu tewas dan mayatnya ditendang Dewi Laut Timur ke tengah gulungan ombak besar. Wanita itu mandi peluh. HWSN, dendamu terbalas. Lihat dan terimalah rohnya di neraka. Lima murid tunghai Sian Li terbelalak. Dua di antara mereka saling pandang dan bercap melihat mayat si kakek lenyap di gulung ombak. Tak ada yang tahu betapa dua gadis ini, yang berbaju hitam dan kuning diam-diam saling memberikan isyarat rahasia dengan keripan mata. Dan ketika tunghai Sian Li kembali dan pulang ke tempatnya, lima muridnya mengikuti maka tujuh bulan kemudian muncul dua pria gagah menuntut balas, yakni murid-murid dari deransing. Waktu itu, bersama di dan tinggal bersama dua muridnya keempat dan kelima wanita ini tak menyangka datangnya bahaya. Gadis baju putih, peklian, bersama dua temannya yang lain keluar ke kampung. Mereka mencari ransum dan menyiapkan bahan makanan Veng sudah habis. Kebetulan merekalah yang bertugas dan gadis baju kuning dan hitam yang ada di rumah, menemani subo mereka. Maka ketika dua laki-laki gagah tiba-tiba memasuki kamarnya dan mementak dengan seruan keras maka tunghai Sian Li membuka matu dan terkejut karena seperti iblis saja dua orang itu masuk di situ. Tunghai Sian Li, keluarlah. Terima kematianmu. Wanita ini mencelat bangun. Setelah ia sadar dan melihat dua laki-laki itu, pemuda-pemuda berusia tiga puluhan tahun yang gagah dan tegap. Ia pun terkejut dan membelalakan matelah tak tahu siapa orang-orang muda ini tapi melihat bahwa satu di antaranya berwajah asing dengan hidung yang manjung ia terkesiap. Melihat pemuda ini seperti melihat mendi yang diransing. Pemuda itu bukan orang Han. Dan ketika ia membentak karena dua pemuda itu dirasanya kurang ajar memasuki kamarnya, dua laki-laki memasuki kamar wanita maka tunghai Sian Li yang melotot dan merah pada mengeluarkan bentakannya yang menggetarkan. Siapa kalian yang berani memasuki kamar wanita? Keluarlah, kita bicara di luar. Dua pemuda itu mengangguk. Mereka mendengus dan berkelebat keluar dan gerak langkah kaki mereka yang cepat dan amat ringan membuat tunghai Sian Li terbelalak dan hampir berseru tertahan. Itulah gerak dan langkah. Langkah Jipoh Kun. Dan ketika wanita itu berkelebat dan keluar pula, terbelalak memandang dua kaki pemuda itu yang menyerang di bergeser-geser cepat sekali maka mereka sudah berhadapan dan berada di ruang tengah. Hektometer, kami murid-murid diran begitu pemuda berwajah asing memperkenalkan diri, gagah dan bersinar-sinar tapi matanya mengandung kecabulan dan tersenyum mengejek memandang Dewi Laut Timur ini. Pandang matanya tak lepas memandang lekuk lengkung tunghai Sian Li, yang meskipun sudah berumur tapi sesungguhnya masih perawan, belum disentuh laki-laki. Aku Yogiwara, tunghai Sian Li, dan ini suteku busit. Kami datang untuk membunuhmu kecuali kau minta ampun dan berlaku baik-baik kepadaku. Kau, kalian, murid Muntiran Sing. Kapan tua bangka itu mempunyai murid? Haha, kami murid-murid rahasia, tunghai Sian L1, dan guru kami memang tak pernah memperkenalkannya kepadamu tapi kau tentu percaya ini kalau kami membuktikan sedikit kepandayan guru kami, Wut-wut Yogiwara bersilat dengan lengan ditekuk dan tubuh membungkuk, melepas pukulan kuat yang membuat dinding ruangan bergetar dan pemuda di sebelahnya juga tertawa memperlihatkan gerak-gerak silat yang dipunyai. Dan karena semua itu memang milik mendiang di Ransing, tunghai Sian Li terbelalak maka dua pemuda itu menutup. Dan ini petang keanjit, tentu kau kenal. Dan ini jipcap jipoh kun serta anggotian hoatsut, sihir lima langit, dar dan ketika dua pemuda itu berhenti sementara tembok berlubang, mundur dan tersenyum-senyum maka tunghai Sian Li berteriak karena tadi HWC atau jari api juga diperlihatkan pemuda itu. Keparat. Kalian, kalian dari mana mendapatkan ilmu-ilmu HWC? Bagaimana kalian dapat merempelajari HWC dan 72 langkah sakti? Haha, ini berkat kebaikan Heklandan Uiyang, tunghai Sian Li. Kitab inilah yang menuntun kami. Bukan main kagetnya tunghai Sian Li. Yogiwara, pemuda asing itu, mengeluarkan sebuah kitab dan itu adalah kitab peninggalan HWC. Sampul merah dengan benang kuning amat dikenalnya sekali itulah kitab yang berisi pelajaran jari api dan jipcap jipoh kun. Dan ketika wanita ini menjelat mundur dan terbelalak lebar, mukanya pucat dan merah berganti-ganti, mendadak ia melengking dan tubuhnya yang bergerak maju sudah menerjang dan merampas kitab itu. Manusia inagina. Kembalikan kitab. Ku. Pemuda ini mengelak. Dia tertawa. Mengejek dan bertelit ke kiri, dikejar tapi tiba-tiba kakinya bergeser dengan langkah-langkah jipcap jipoh kun. Dan ketika empat kali wanita itu menyerang tapi empat kali itu juga luput menyambar, kitab disimpan dan sekarang pemuda ini mengelak dan menangkis makatung. Hai Sian Li kaget sekali karena lawan memiliki sin keng amat kuat dan ia terhuyung. Duk. Pemuda itu tergetar dan terdorong selangkah. Tung Hai Sian Li membeliak karena darladu pukulan ini ia maklum bahwa lawan hanya seusap saja di bawahnya. Murid di Ransing itu sudah lebih hebat dari gurunya. Namun karena tangkisan tadi dilakukan dengan tenaga Hwe Kang, dan ini adalah ilmu silat Hwe Esin maka wanita itu menggelegak marah dan ia menerjang lagi melengking-lengking. Pertandingan terjadi dengan cepat namun semua pukulan-pukulan Tung Hai Sian Li dapat dilayani baik. Apapun yang dikeluarkan wanita itu diimbangi juga oleh ilmu silat yang sama oleh pemuda ini. Dan ketika mereka sudah bergebrak 50 jurus dan hanya tenaga Sien Kang saja selisih sedikit, Tung Hai, Sian Li juga menang pengalaman, bertandinglah dua orang itu dengan amat serunya dan Hwe Esi maupun Poh Kun Silih berganti memenuhi ruangan itu. Suara set-set dari langkah kaki mereka yang cepat membuat lantai ruangan, tiba-tiba menjadi panas. Uap tipis membayang rata dan ketika pukulan-pukulan Hwe Esi juga menyambar maka ramailah titik sinar-sinar laser hantam berhantam setiap kali bertemu tentu mengeluarkan ledakan dan guncangan nyaring. Pemuda satunya masih menonton tapi ketika seratus jurwa lewat dengan cepat maka temannya itu mulai terdesak, tertekan dan mulai mundur-mundur sampai akhirnya mepet tembok. Dan ketika dua-tiga pukulan mengenai tubuhnya dan pemuda ini mengeluh, Tung Hai Sian Li benar-benar hebat sekali maka pemuda kedua tak dapat berdiam diri dan dia pun masuk menyerang wanita itu. Keroyokan segera terjadi. Tung Hai Sian Li, jangan sombong dan menekan suhengku. Awas, aku pun datang membantu. Wanita itu membentaklah sudah memutar tubuh dan menangkis pukulan itu dan ia pun terpental. Pemuda itu terdorong tiga langkah namun selanjutnya sudah bergerak menferang kembali. Suhengnya terlepas dari Himpitan dan kini mengejar Tung Hai yang baru saja terpental dan kaget karena Sien Kang pemuda kedua itu sama dengan pemuda pertama. Jadi keduanya berimbang. Dan ketika selanjutnya ladi keroyok dan beratlah bagi wanita ini menghadapi dua lawan tangguh, mereka itu telah mengetahui ilmu-ilmunya dan juga ilmu-ilmu HW Sien maka sambil mendelik dan melengking-lengking wanita itu benci sekali kepada dua muridnya keempat dan kelima. Ternyata Heklan dan Uiyang itulah yang mencuri kitabnya untuk selanjutnya diberikan kepada murid-murid di Ransing ini. Ia telah tidak menghiraukan kita pelajaran silat itu setelah di Ransing di hunuhnya. Ilmu-ilmu silat itu telah diwarisinya, kitabnya disimpan dan ditaruh baik-baik di dalam kamarnya dan selama ini memang tak pernah dilihatnya lagi. Peti penyimpan kitab itu masih di sana tapi sama sekali tak disangkanya bahwa isinya telah hilang. Dua pemuda itulah yang bicara dan kini mereka tertawa-tawa mendesaknya. HW Eci dan Pek Hang Keanjit sambar menyambar namuntung. Hai Sian Li terdesak. Lawan juga mahir 72 langkah sakti dan inilah yang amat berbahaya. Dengan langkah dan gerak cepat mereka itu tahu-tahu berada di dekatnya lagi. Ia tak dapat menjauhkan diri. Dan ketika perlahan tetapi pasti ia terdesak hebat, mundur dan jatuh bangun menghadapi dua lawannya itu. Maka Yogiwara, murid pertama di Ransing itu berkata kepada Sutenya agar tidak membunuh dulu wanita ini. Robohkan ia, tangkap dan lumpuhkan saja. Nanti kita permainkan dan setelah itu baru dibunuh. Ah, maksudmu Seng Sute tak mengerti. Haha, kita nikmati dulu wanita ini, busit. Ia masih perawan biarpun tua. Guru kita tak sempat menjamahnya dan biarlah kita murid-muridnya menikmati sekarang. Haha, tentu masih nikmat. Tung Hai marah bukan main. Ia merasa dihina dan dipermainkan dan kini ia mencabut sabuknya untuk dilontar dan dicipta sebagai sihir. Tapi ketika sihir itu dipatahkan lawan karena dua. Pemuda itu murid-murid di Ransing, buyar dan menyihir lagi namun ambiar dihancurkan lawan maka Tung Hai Sian Li merah pada mendengar kata-kata lawan yang semakin kotor. Haha, lontarkan semua pakaianmu, Tung Hai Sian Li. Copot dan lepas semua bajumu. Nanti kalau sudah telanjang tentu kami tak akan menyakitimu melainkan justru memberimu api cinta. Air, tentu menggairahkan sekali. Haha wanita ini melengking-lengkinglah melepas tusuk rambut dan beberapa aksesori lain, disambitkan atau dilontarkan kepada pemuda-pemuda itu namun semua dapat dipukul runtuh. Dan karena tentu saja ia tak mau melepas baju atau kancing-kancing bajunya, ia hanya akan membuat lawan bergairah dan tertawa mengeluarkan omongan lebih kotor lagi. Maka ia mengeluarkan jeritannya memanggil semua murid-muridnya. Ui Yang dan Heklan tiba-tiba muncul. Jahanam begitu wanita ini langsung memaki. Kalian berdua anjing-anjing hina-gina, Ui Yang. Tak tahu malu dan kiranya menjalin hubungan gelap dengan murid-murid. Diransing ini. Ayo, majulah dan keroyok subuhmu. Dua gadis itu terisak. Sesungguh nfa mereka mengintai dan diam-diam berdebar tegang. Mereka berkata kepada kekasih mereka itu bahwa saat itu adalah saat paling baik menemui Tung Hai Sian Li. Seluruh murid sedang mencari bahan makanan dan mereka pun ikut, padahal diam-diam mereka di situ karena ingin melihat apa yang dilakukan kekasih-kekasih mereka ini. Hanya pekelian dan dua suci yang lain itulah yang pergi. Maka ketika dua gadis itu muncul dan busit serta suhengnya terkejut, omongan-omongan mereka tadi tentu didengar gadis-gadis ini maka Yogiwara maupun sutenya sejenak menahan diri. Busit terbawa-bawa watak suhengnya yang kotor pula. Tapi begitu Tung Hai Sian Li marah-marah dan muridnya menangis, Heklan dan Ui yang tahu bahwa Subo mereka memanggil saudara-saudara yang lain maka dua gadis ini melompat maju tapi bukan untuk menyerang melainkan menarik dua pemuda itu mundur, melarikan diri. Yogi, Butwako, Subo sedang memanggil suci-suci yang lain. Pergi dan kita tinggalkan saja tempat ini. Koma eh dua pemuda itu terkejut. Jangan gila, Heklan. Kita kepalang basah. Tapi saudara-saudaraku yang lain akan muncul. Haha, tak perlu takut, Heklan. Kalau mereka datang kita robohkan sekalian. Jangan kira Subomu mengampunimu kalau kita pergi tanpa membunuhnya dulu. Benar, Busik, murid nomor dua berkata. Suhengku benar, Heklan. Kalau wanita ini tak dibunuh maka kelak ia akan mengganggu kita. Kita kepalang basah, maju dan bantu kami dan percepat merobohkan wanita ini dua gadis itu tertegun. Mereka akhirnya sadar bahwa pergi tanpa membereskan Tung Hai Sian Li ibarat memelihara penyakit yang kelak akan membunuh mereka sendiri. Tapi karena wanita itu adalah Subo mereka dan Sukar untuk menggerakkan tangan menyerang guru sendiri. Maka dua gadis itu menangis dan Tung Hai Sian Sebelas kembali memekik dengan jeritan panjang. Nah, dengar ia memanggil murid-muridnya lagi. Kau tak akan lolos kalau wanita ini tak dibunuh, Heklan. Cepat bergerak dan bunuh ia. Heklan, gadis baju hitam ini mengguguk. Ia menggeleng dan menutupi mulutnya dan saat itu terdengar pekikan atau jeritan yang sama. Rupanya pekikan atau jeritan Tung Hai Sian Li bersambut. Dan ketika Uiang juga pucat dan bingung melihat itu, tiga sucinya datang. Maka Tung Hai Sian Li mendapat satu totokan Hwe Eci dan wanita itu terjengkang di susul pukulan lain dari dua lawannya yang tak mau diajak pergi kekasih-kekasihnya ini. Yogi Wara bergerak dengan langkah jipcap jipoh kun dan sutenya juga bergerak dengan langkah yang sama. Set-set mendekati wanita itu dan Tung Hai Sian Li yang bergulingan mengeluh tertahan meloncat bangun. Namun karena dua pemuda itu ada di dekatnya karena mereka mengejar dan bergerak dengan langkah sakti jipcap jipoh kun maka. Ketika ia meloncat bangun begitu pula dua pemuda itu melepas pukulan lagi. Yogi mencengkeram buah dadanya dan busit menusup pangkal pahanya. Audh wanita itu mendelik. Tusukan pangkal pahanya mengena tepat tapi yang lebih kurang ajar lagi adalah cengkeraman ke buah dadanya itu. Yogi, pemuda asing itu, mencengkeram dan meremas buah dadanya dengan tidak sungkan-sungkan. Pemuda itu tersenyum dan menyeringai cabul, pandang matanya kurang ajar sekali. Dan ketika Tung Hai Sian Li kembali roboh sementara Heklan terbelalak melihat perbuatan itu, ia membuka matanya dan melihat ini. Maka pemuda itu bergerak lagi dan dengan langkah-langkah saktinya ia mendekat dan mengusap bagian-bagian lain tubuh subonya secara kurang ajar, paha dan bawah perut. Haha, kau masih mulus, Tung Hai Sian Li. Sayang kalau dibunuh cepat-cepat. Hektometer, biarlah kau mati dengan match mendelik tapi membawa nikmat pemuda ini tanpa sungkan atau malu. Malu meraba dan mengusap tubuh wanita itu. Tung Hai Sian Li sudah terdesak hebat dan mengelak pun ia tak mampu. Ganti berganti dua pemuda itu menekannya. Tapi ketika Heklan berkelebat dan marah menampar pemuda itu, Yogi terkejut dan sadar maka dia tertawa dan menusuk ulu hati Tung Hai Sian Li dengan jari api. Aduh, jangan marah-marah, Heklan. Aku sekedar membalas sakit hati guruku. Baiklah, ku habisi ia dan liat tiga sucimu yang lain datang kerat darah memunkrat dari luka di ulu. Hati Tung Hai Sian Li, terhuyung dan roboh karena saat itu ia benar-benar tak dapat mengelak. Sakit hati dan kemarahannya membuat banyak tenaga terbuang sia-sia. Ia melotot dan girang melihat tiga muridnya datang namun saat itu tusukan Yogiwara mengenai ulu hatinya lah baru saja juga ditampar busik, pemuda yang lain. Dan ketika ia mengeluh dan gadis baju putih serta yang lain terpekik melihat keadaan Subo mereka, juga tertegur dan heran melihat Heklan dan Ui yang di situ namun sama sekali tidak membantu maka mereka bergerak. Dan sekali berkelebat mereka sudah menyambar dan menolong Subo mereka itu. Dan saat itu Heklan serta sumoinya berkelebat keluar, menarik dan membawa lari kekasih-kekasih mereka. Subo Tung Hai Sian Li luka parah. Wanita itu menuding dan mendelik menunjuk-nunjuk Heklan tapi roboh tak kuat meneruskan maksudnya. Gadis baju putih menolongnya dan pucatlah dua yang lain melihat keadaan Subo mereka. Ulu hati wanita itu tembus dan tak ada harapan hidup. Namun karena mereka harus menolong dan apapun harus dilakukan untuk menyelamatkan Subo mereka ini maka setelah susah payah menolong segera Subo mereka menceritakan kejadiannya. Dengan meti merah dan napas terputus-putus Tung Hai Sian Li menceritakan duduknya perkara. Dan begitu jelas ia pun terguling lagi. Kari Heklan dan Ui yang itu. Bunuh mereka. Dan kitab itu, kitab itu ah, rampas. Kembali, pekelian. Pelajari oleh kalian bertiga dan balaskan sakit hatiku. Tung Hai Sian Li roboh dan menghembuskan napasnya yang terakhir. Ia benar-benar tak kuat lagi dan menjeritlah tiga muridnya oleh kejadian ini. Tapi begitu mereka sadar dan melengking, gadis baju putih meloncat bangun maka musuh yang belum lari terlalu jauh dikejar. Dan benar saja, Heklan sedang berkutat dan tarik-menarik dengan kekasihnya. Yogi, pemuda asing itu, tak mau meninggalkan tempat karena ia akan menghabisi pula tiga yang lain agar tak mengganggu dikelak kemudian hari. Pemuda ini berkilah bahwa pekelian dan dua yang lain harus dibunuh, padahal sebenarnya diam-diam pemuda itu tergetar dan tergerak melihat kecantikan gadis baju putih ini, juga dua yang lain karena dia sudah mulai bosan dengan Heklan. Kekasihnya ini terlalu takut-takut padahal mereka sudah terlanjur melangkah jauh. Maka berdalih ingin melenyapkan pula gadis baju putih itu, dalih yang dikatakan dengan mat mengandung minyak maka Heklan Weng tahu dan justru tak ingin kekasihnya berdekatan. Dengan sucinya membentak dan mencengkeram kuat. Tidak, kita harus lari, Yogi. Kau telah membunuh Subo. Cukup. Itu adalah niatmu utama dan jangan mengganggu suci-suciku yang lain. Ingat janjimu. Tapi mereka akan mengejar-ngejar kita. Hidup kita tak aman. Kita lari jauh, ke negerimu. Tak mungkin mereka menemukan kita dan ayo pergi. Atau kau memang menaksir suciku karena pandang matamu jelalatan. Hahi, laki-laki sudah dikodratkan untuk mengagumi dan mencinta wanita, apalagi yang cantik. Eh, kau tak usah cemburu Heklan. Baiklah terus terang saja aku memang tertarik pada sucimu itu, si baju putih. Kalau ia mau kuajak pergi dan sama-sama ke Tiantok, India, biarlah ku turut omonganmu dan kita berbahagia di sana. Apa? Kau, kau. SST, ia datang, Yogiwara tersenyum dan menyeringai girang. Sucimu, Heklan. Kita hadapi dan mari sambut. Gadis ini terbelalak. Kekasihnya, yang telah membunuh dan diberi segala galanya ini ternyata terang-terangan ingin mengambil sucinya untuk dijadikan kekasihnya. Ini berarti semua pengorbanan sia-sia dan marahlah ia melihat sikap itu. Dan ketika benar saja sucinya datang dan disambut degut gembira, meta pemuda itu bersinar dan dengur sidung menunjukkan berahi menaik, tanda-tanda ini dikenal baik oleh gadis itu maka Heklan meledak dan diterjanglah kekasihnya ini. Yogiwara, kau pemuda terkutuk. Pemuda ini berkelit. Dia terkejut tapi tertawa menerima serangan ini, mengelak dan mengibas dan terpelantinglah Heklan oleh tangkisannya yang kuat. Dan ketika ia itu meloncat bangun sementara gadis baju putih sudah berkelebat datang maka pemuda ini berkata bahwa Heklan bukan apa-apa baginya. Kau tak mungkin menang melawan aku. Lihat saja subuhmu, tak mungkin kau mengalahkan aku. Haha, turut dan ikuti kehendakku, Heklan. Atau nanti kau kuhajar. Keparat gadis baju hitam itu sudah menerjang dan memaki-maki. Kau binatang jahanam, Yogi. Kau tak menghargai cintaku. Airh, ku bunuh kau ku bunuh. Namun si pemuda yang mengelak dan menangkis lagi akhirnya menunjukkan bahwa lawan bukan tandingannya. Hweci mencicip dan robeklah pundak Heklan. Kekasihnya sekarang mulai bersikap keras, ia dilukai. Dan ketika gadis itu melengking namun Yogi tertawa-tawa, gadis baju putih tertegur dan berhenti sejenak maka pemuda itu memandangnya dan melambaikan tangan. Adik manis, kemarliah. Sumui munakal. Bantu aku dan mari ikut ke Tiantok. Gadis ini melototlah berapi-api tapi melihat pertengkaran itu tentu saja ia membela sumuinya. Urusan pengkhianatan nanti dulu, yang penting pemuda ini harus dibunuh dan kematian subuhnya harus dibalas. Maka ketika ia membentak dan menerjang maju, Heklan dimaki dan gadis itu menangis terseduh-seduh maka dikeroyoklah pemuda ini namun Yogi ternyata pemuda amat lihai. Setelah ia memperoleh kitab dan mempelajari ilmu-ilmu Hwe Esin maka kepandainya sungguh luar biasa. Gerak langkah saktinya bergeser amat cepat dan inilah yang sulit ditandingi. Dulu Hwe Esin juga membuat lima gadis kewalahan gara-gara ilmunya ini. Tapi ketika berturut-turut datang dua saudara yang lain, gadis baju biru dan hijau maka pemuda Tiantok ini kewalahan. Dia boleh hebat tapi menghadapi kemarahan murid-murid Tung Hai Sian Li bukanlah pekerjaan ringan, apalagi karena dia telah bertempur hebat dengan Tung Hai Sian Li sendiri, pertempuran yang cukup menguras tenaga dan kini harus menghadapi keempat muridnya yang marah. Heklan, kekasihnya itu, paling sengit menerjang karena merasa marah dan benci dilukai perasaannya. Terang-terangan kekasihnya itu hendak mengambil suci-sucinya sebagai kekasih. Baru, siapa tak terbakar. Dan ketika sucinya baju biru dan baju hijau juga tak luput dari permintaan ini, ternyata Yogiwara adalah pemuda hidung belang maka kekecewaan dan penyesalan melanda Heklan. Gadis baju hitam ini menangis terseduh-seduh dan ketika keroyokan semakin sengit ia pun menyerang semakin hebat. Lawan mereka mulai lelah dan mandi keringat. Sedikit tetapi pasti mereka berhasil mendesak, meskipun untuk merobohkan kiranya adalah pekerjaan suyit karena HW Ekeng atau tenaga api melindungi pemuda itu, kebal dan tahan terhadap serangan-serangan mereka. Namun karena pemuda itu juga kesakitan, lawan juga mulai mencabut senjata dan tikaman atau bacokan ditujukan ke daerah-daerah berbahaya, Seperti hidung dan matanya akhirnya pemuda ini tertawa dan tiba-tiba mencabut tiga paku berulir yang ujungnya mengkilap kebiruan. Haha, kau dilanda cemburumu, Heklan. Sayang sekali. Kau agaknya sudah tak mengingat asik masuk kita dikala bercumbu. Airh, betapa kau merengek dan mintaku lucuti. Baiklah, kau menjadi pengganggu dan aku bosan kepadamu. Terimalah dan semoga dapat bercinta di akhirat tiga paku berulir itu menyambar dengan cepat. Heklan terlalu bernafsu dan serangan-serangannya membuat ia lengah. Bagian depannya terbuka. Maka begitu tiga sinar biru menyambar dada dan tenggorokannya, juga bawah pusar di mana tentu saja gadis itu menjadi kaget. Maka ia menghibas namun aneh dan luar biasa paku-paku itu menggeliat dan krep-krep-krep, semuanya. Menancap di tiga bagian tubuhnya. Gadis ini roboh dan pemuda itu meloncat mundur, tertawa dan mempergunakan kesempatan itu karena gadis baju putih dan yang lain tertegun, menghentikan serangan. Dan ketika ia berkelebat dan memutar tubuhnya, Heklan sekarat maka murid di Ransing ini meninggalkan lawan-lawannya dengan tawa menyakitkan. Gadis baju hijau mau mengejar namun ditahan gadis baju biru. Gadis baju biru memandang gadis baju putih. Dan ketika gadis baju putih mengangguk dan melarang pergi, pemuda itu terlalu berbahaya sedangkan Heklan terluka maka mereka menolong namun semua mereka itu tak tahan. Heklan mengeluh dan menangis bercucuran air mat menyatakan penyesalannya, sayang tak berguna karena semuanya terlambat. Dan ketika gadis itu minta maaf dan mohon dibalaskan sakit hatinya, tiga sucinya mengangguk maka peklian berkata menggenggam lengan sumoinya. Apa yang terjadi telah terjadi. Kau telah mencelakai dan menewaskan subotitiklan moi. Tapi sekarang kau telah menebus dosa. Baiklah, tanpa kau minta pun pasti kami menuntut balas. Pergilah, dan tenangkan jiwamu. Heklan mengejang sejenaklah mencengkeram dan balas menggenggam lengan sucinya lalu terkulai, tewas. Dua tubuh telah menjadi korban dari perbuatan murid di ransing itu. Tapi begitu gadis baju putih berdiri dan mengurus jenazah sumoinya, pergi dan mengejar lagi maka sejak itu mereka bertiga mencari-cari pemuda tiantok ini. Sumoi mereka yang lain, ui yang, tak mereka temukan. Jejaknya karena rupanya pergi ke arah lain. Mereka tak tahu bahwa gadis ini pun tewas dibunuh busid. Karena ketika Heklan menarik dan membawa lari kekasihnya maka gadis baju kuning itu pun berlari bersama murid nomor dua di ransing ini. Kita tinggalkan tempat ini, pergi sejauh-jauhnya. Kau dan Suhengmu melanggar perjanjian, butuh aku. Kalian membuka rahasia kami. Kalian memberitahu siapa yang mencuri kitab. Ketarat. Ah, jangan memaki-maki, busid, pemuda gagah tampan nomor dua tak senang. Dibuka atau tidak kelak ketahuan juga, ui yang. Sama saja. Dan lagi yang membuka adalah Suheng, bukan aku. Tapi kau dapat mencegahnya, bukan membiarkan begitu saja. Dan kau, kau sama dengan Suhengmu, mulai bejat. Eh eh, pemuda ini marah. Apa maksudmu, ui yang? Hati-hati kalau bicara. Tak usah pura-pura, gadis itu panas, membentak. Sudah ku dengar romongan kalian. Berdua, butuh aku. Dan tadi kau pun ikut-ikutan mengusap paha Subo. Ayo, apa artinya ini kalau tidak hidung belang? Eit, sabar. Seng pemuda menyambar dan memegang lengan gadis itu, tersenyum. Watak Suhengnya memang menular. Ada kenikmatan sendiri kalau memegang-megang paha wanita lain. Kau tak perlu bicara, yang sudah-sudah yang moi. Sekarang kemana kita mau pergi dan apa selanjutnya yang akan kita lakukan? Lepaskan aku Seng gadis membentak, pipinya mangar-mangar. Aku tak suka kau ikut-ikutan Suhengmu, buko. Sekali kulihat lagi maka kau kubunuh. Eh eh, menantang, kurang ajar. Apa maumu, ui yang? Jangan membentak-bentak lelaki atau nanti ku tinggal. Apa? Meninggalkan aku setelah semua pengorbanan ini? Kau mau menjadi lelaki tak berbudi dan lepas tanggung jawab? Jangan main-main, aku bukan wanita murahan, busit. Tutup mulutmu dan jangan main ancam begitu. Pemuda ini mendelik. Tiba-tiba dia marah merasa tak dihargai. Ui yang memang gadis keras tapi tak selayaknya bersikap begitu keras. Betapapun dia adalah laki-laki. Maka tertawa dingin dan berkelebat pergi tiba-tiba pemuda itu meninggalkan kekasihnya dan menantang. Baik, bagaimana kalau sekarang aku benar-benar meninggalkanmu, ui yang? Beranikah kau mengancam aku dan membunuhku? Gadis itu terbelalak. Sekarang kekasihnya benar-benar pergi dan ia ditantang untuk membuktikan kata-katanya. Bukan main panasnya. Maka membentak dan berseru keras ia pun meloncat dan mengejar. Busik, jangan lari. Berhenti dan pertanggung jawabkan dulu benih di dalam perutku ini. Apa pemuda ini terkejut, menoleh. Gadis itu menyambar dan rejungkir balik di atas kepalanya, turun dengan wajah beringas. Mereka kini berhadap-hadapan. Apa katamu tadi, ui yang benih di dalam perutmu? Benar, aku telah hamil. Gara-gara perbuatanmu maka aku akan menjadi ibu. Haha, nanti dulu. Ceritakan dulu bagaimanakah sikap Suhengku empat bulan yang lalu ketika menemuimu di bawah pohon syong itu. Ui yang terkejut. Gadis ini berubah pucat mendengar kata-kata ini. Pertanyaan itu berupa todongan. Tapi kembali dan pulih lagi ia bertanya, tak menjawab. Apa maksudmu, buko? Pohon syong yang mana? Haha, tak usah berpura-pura. Empat bulan lalu kau dan Suheng bertemu di dalam hutan. Katanya kalian bercakap-cakap dan Suheng menceritakan betapa mesranya sambutanmu terhadapnya. Binatang, bohong sekali. Kalau itu yang kau maksud maka ku jawab bahwa justeru Suhengmu itulah yang membujuk dan coba merayu aku, buko. Aku sama sekal tak bersikap mesra atau menyambutnya seperti kata-katamu. Tapi pertemuan itu betul, bukan? Seng gadis tertodong, bingung, tiba-tiba marah tapi juga takut, takut akan fitnah. Jawab, pemuda itu sekarang membentak, suaranya lantang. Tidak benarkah pertemuan itu, buiang? Atau Suhengku perlu ku panggil dan kau berhadapan dengannya. Baik, murid Tung Hai Sian Li ini tiba-tiba menjadi marah. Kuakui itu, buko. Tapi di antara kami tak terjadi apa-apa. Aku. Haha, nanti dulu. Kalau benar ada kejadian begitu kenapa kau tidak memberitahukannya kepadaku? Kenapa empat bulan lebih diam-diam saja dan berusaha menyembunyikan diri? Hektometer, Suhengku adalah laki-laki yang suka wanita cantik, buiang. Siapapun akan dibujuk ditaklukannya sampai dapat. Aku kenal betul wataknya. Dan kau, HMM, diam-diam saja tak memberitahu kepadaku sampai kini tiba-tiba menyatakan hamil. Eh, benih siapa jabang bayi di perutmu itu, buiang? Kau jangan main-main. Busit bentakan itu terdengar mi lengking. Kau berani menuduh aku yang tidak-tidak? Kau berani meragukan kesetiaan cintaku? Keparat, memang kuakui peristiwa itu tak ku sampaikan kepadamu, buisit. Tapi semata menjaga agar hubunganmu dengan Suhengmu itu tetap baik. Aku tak mengira kau tahu ini dan tentu Suhengmu itu yang bicara. Aku berani sumpah bahwa ini adalah benihmu. Haha, sekali wanita menyembunyikan sesuatu maka selanjutnya ia juga akan menyembunyikan hal-hal lain. Jangan mengira aku bodoh. Suheng pengejar wanita nomor wahid, buiang. Mustahil bahwa kau luput dari rayuannya. Peristiwa empat bulan lalu tak pernah kau beritahu. Jangan-jangan sebuah pertanyaanku lagi ini pun tak bakal kau jawab. Baiklah, berapa bulan kandunganmu itu? Empat, wanita ini terkejut, tiba-tiba menghentikan kata-katanya sendiri. Dan begitu ia sadar maka pemuda itu pun tertawa bergelak. Empat, haha. Jawab kalau begitu. Kapan kau dan Suheng bertemu di pohon siong? Itu, buiang. Ulangi dan jawab pertanyaanku kalau kau jujur. Busit. Tidak, tak perlu berteriak. Jawab kapan pertemuan itu terjadi dan tak usah melotot-lotot. Telingaku cukup baik. Coba katakan kepadaku kapan pertemuan itu terjadi. Gadis ini tiba-tiba menangis. Ia harus menjawab tapi jawabannya bakal menyakitkanlah di desak, di pojokan. Tapi karena ia harus menjawab dan betapapun ia tak merasa melakukan penyelewengan maka sambil menengadahkan muka dan dengan bibir gemetar menjawab. Buko, tak ku sangkal bahwa pertemuan dengan Suhengmu itu terjadi empat bulan yang lalu. Tapi jangan kaitkan ini dengan umur kandunganku yang sudah empat bulan. Aku tak melakukan apa-apa dengan Suhengmu, buko, sumpah demi bumi dan langit. Kalau aku bohong biarlah mati di sambar geledek. Haha sumpah. Ah, sumpah wanita macamu tak dapat dipercaya, Uiang. Sekali. Kau meragukan hatiku selamanya aku tetap bimbang. Baiklah, begini saja tunggu sampai bayi itu lahir dan lihat mirip siapakah dia. Aku atau Suheng. Sekarang jangan ganggu aku dan biar aku pergi.